Oke, untuk cara mengatasi gas bocor, biasanya untuk gas beda-beda, ada yang pas dan ada yang tidak, kita akan menambahkan karet di sebelah sini, tengah ini, dengan menggunakan karet gelang saja. Nah, seperti ini, karena biasa kita isi ulang ada yang pas, ada yang tidak pas, kalau gasnya keluar bisa dicoba dengan menambahkan karet sendiri ya. Oke, sudah seperti ini, kita akan coba pasangkan regulatornya. Nah, kita pasangkan dulu, bila masih keluar gasnya, kita bisa menambahkan karet lagi. Nah, oke, seperti ini saja, kita pasang satu karet, sudah tidak keluar gas, maknanya sudah tidak bocor lagi ya. Oke, kita baru tes untuk apinya, kita nyalakan kompornya dulu. Oke, sudah berhasil, maknanya kita hanya menggunakan satu karet gelang saja. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat, jika suka video ini silahkan like, jika tidak abaikan saja. Oke, sekian dulu, semoga membantu. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.